Halo, bertemu lagi bersama ISR Agus. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial lagi, yaitu cara membuat YouTube banner. Nah, ini request dari kalian ya yang bertanya-tanya ke saya. Kak, bagaimana sih buat banner YouTube? Yang bagus dan simpel? Nah, intinya, bila kalian belum subscribe ke channel ini, kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan, bila kalian sudah tonton video ini, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi, tenang, disini saya akan membuat tutorialnya. Membuat YouTube header atau banner. Dan, minggu kemarin, juga saya sudah bahas tentang request dari kalian ya. Bagaimana sih membuat thumbnail? Pokoknya kalian bisa click kartu atau yang disebut juga tester yang ada di atas pojok sebelah kanan video saya. Jadi, tidak perlu lama-lama, langsung saja masuk ke tutorialnya. Eh, sebentar, kalian jangan lupa harus memiliki aplikasinya yang bernama Pisa Lab. Bila kalian belum mempunyai aplikasi tersebut, kalian bisa download di aplikasinya di kolom deskripsi box. Saya sudah siapkan, sudah saya cantumkan di bawah, dan bahan-bahannya sudah saya siapkan. Pokoknya kalian tinggal mendownloadnya di deskripsi box yang ada di bawah video ini. Langsung saja ke tutorialnya. Jika kalian sudah masuk di aplikasi TisLab ya, kalian langsung saja pergi ke icon titik 3 di pojok kanan atas, lalu pergi ke image size, dan kalian atur widthnya menjadi 1546, lalu selesai, dan heightnya kalian atur lagi menjadi 432, lalu selesai, dan oke. Nah, kalian langsung saja hapus new textnya. Caranya pergi ke icon rong sampah, lalu oke. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kalian langsung saja tambahkan banner YouTube kalian, yaitu pergi ke icon plus, dan pergi ke front gallery. Nah, disini saya pilih template banner yang ini, lalu checklist. Nah, jika template banner ini tidak sesuai dengan ukurannya, kalian pergi ke icon sugi 6 yang ada di bawah, lalu pergi ke relative size, dan kemudian kalian atur widthnya dan heightnya menjadi 100% keduanya, lalu checklist. Nah, jika sudah seperti ini sesuai dengan ukurannya, kalian langsung saja pergi ke icon buku tumpukan ini, lalu kalian kunci supaya di kunci banner ini tidak bisa digeser-geser ketika kalian mengeditnya. Nah, jika sudah seperti ini kalian ingin membuat banner seperti saya, kalian bisa download di deskripsi box. Sudah saya terakan. Kalian bisa download secara gratis. langsung saja kita tambahkan dengan icon plus. Nah, disini saya ingin memotongnya caranya kalian pergi ke crop dan kalian ambil backgroundnya sesuai kalian yang inginkan. Kalian bisa download di Google banyak. Nah, disini saya ingin mengecilkan dulu jika sudah seperti ini. Ada di depan, caranya untuk di belakang banner ini, backgroundnya, kalian bisa pilih to bed, dan sudah ada di belakang. Dan jangan lupa, kalian setelah ngedit, kalian gembok dulu atau kunci. Dan kalian bisa tambahkan foto kalian, pergi ke icon plus, lalu front gallery. Nah, disini saya memakai foto saya, lalu checklist. Nah, jika kalian ingin menghapus background yang di belakang ini, fotonya, Kalian bisa pergi ke erasure atau penghapus logo penghapus. Nah, disini kalian bisa perbesarin fotonya. Caranya, klik icon perbesar ini, lalu kalian perbesar. Nah, kalian klik lagi pada pembesar ini, lalu kalian hapus. Perlahan demi perlahan, supaya hasilnya memuaskan, dan hasilnya tidak berantakan. Nah, disini saya percepat ya. Jika sudah kalian hapus seperti ini, kalian checklist saja. Nah, jika sudah terhapus seperti ini, kalian bisa perkecilin objek foto kalian, Nah, jika sudah seperti ini ada di tengah, kalian bisa menambahkan. Memakan stroke untuk mempercantik atau memenarik. Pergi ke stroke, lalu kalian enablenya, kalian aktifkan, dan kalian kasih warna, Terserah selera kalian ya. Disini saya mau pakai warna putih, lalu checklist. Nah, jika sudah seperti ini, kalian pergi ke buku tumpukan ini, Lalu kalian gembok, dan kalian copy banner yang biru ini, Supaya hasilnya menjadi 3D. Nah, kalian pergi lagi ke crop. Kita ambil setengahnya saja. Jika sudah, kalian checklist. Nah, banner yang satu lagi yang tadi kita copy atau kita crop. Kalian bisa pergi ke relative position, dan pilih tanda panah yang ke bawah ini, lalu checklist. Nah, sekarang hasilnya sudah 3D ya. Nah, disini sepertinya ada yang kurang. Kalian gembok dulu, banner yang keduanya, lalu tutup lagi. Dan kalian tambahkan text-nya. Yang kurang itu. Kalian pergi ke icon plus, lalu pilih text. Dan new text-nya, kalian pergi ke icon A ini, lalu edit. Nah, disini kalian kasih nama channel kalian, yaitu. Disini saya contohkan, saya beri nama channel saya ya. Lalu enter. Dan saya kasih spasi 4 kali. Lalu channel. Lalu selesai. Oke. Dan kalian bisa ganti font-nya. Pergi ke font. Kalian cari. Nah, disini saya memakai font. Ajonic ya. Kalian juga bisa download. Ada di link deskripsi sudah saya terakan. Nah, jika sudah seperti ini. Saya ingin mengganti warnanya. Tetapi, saya mengganti channel-nya saja ya. Yang saya ganti. Nah, jika sudah seperti ini. Kalian checklist. Nah, kalian sesuaikan. Ini menaruh di mana. Nah, jika sudah seperti ini. Kalian gembok lagi. Lalu, kalian tambahkan text-nya lagi. Yaitu tentang channel kalian. Kalian pergi ke edit. Lalu, new text-nya kalian hapus. Dan, kalian beri nama. Tentang channel kalian ya. Disini saya contohkan seperti ini. Lalu, selesai. Dan, ok. Nah, kalian bisa atur size-nya. Size-nya 25 ya. Jika sudah, kalian check list. Nah, saya ingin menaruh di sini ya. Jika sudah, kalian tambahkan lagi. Biar cepat, kalian klik icon copy. Nah, disini kalian klik edit. Dan, kalian hapus. Disini saya mengasih text. www.youtube.com Lalu, selesai. Lalu, ok. Nah, kalian bisa atur juga size-nya menjadi 18. Kalian pergi ke size. Disini kalian atur lagi ke 18. Lalu, checklist. Kalian atur, taruh di sini. Dan, Dan, text ASR Agus ini. Kalian tambahkan size-nya. Bisa kalian tambahkan size-nya. Lagi ke size lagi. Menjadi 65. Supaya lebih terlihat. Terlalu besar. Saya kurangin dulu. Disini saya kasih size-nya 50 saja ya. Nah, jangan lupa. Sehabis edit. Kalian langsung kunci lagi. Nah, disini saya ingin menambahkan text-nya lagi. Di sebelah kanan. Pergi ke icon plus. Lalu, text. Dan, pilih edit. Dan, new text-nya kalian hapus. Kalian ganti seperti ini. Saya spasi empat kali. Nama channel kalian. Tapi, disini saya contohkan nama channel saya ya. Nah, kalian bisa. Atur size-nya. Dan, kalian ganti font-nya. Selera kalian ya. Disini saya mau pakai font. Up bolster. Lalu, ok. Nah, kalian bisa atur lagi size-nya. 65. Saya kasih size-nya 65. Lalu, ok. Nah, lebih menarik lagi. Kalian tambahkan icon sosmed yang ada disini. Pergi ke icon plus. Lalu, from beleri. Nah, kalian bisa atur memperkecil. Caranya, pergi ke segi 6. Lalu, pilih relative size. Nah, kalian atur menjadi 22. 22%. Jika sudah, kalian checklist. Jika terlalu, masih terlalu besar. Kalian bisa kecilkan menjadi 12. Lalu, cek list. Nah, kalian pergi ke relative position. Lalu, cek list. Dan, position. Kalian full in. Nah, disini kalian atur. Lalu, cek list. Nah, jika sudah tampilan seperti ini. Jika kalian ingin mau menggunakan icon sosmed ini. Kalian juga bisa download di link deskripsi saya. Ada di bawah. Nah, sekarang template banner ya. Atau banner youtube kalian ini sudah jadi ya. Kalian jadikan satu caranya. Kalian pergi ke buku itu. Icon buku. Lalu, klik ini. Dan, kalian centang semuanya. Jika sudah, kalian klik pada tanda panah yang berhadapan. Lalu, ok. Nah, sekarang menjadi satu ya. Banner ya. Nah, jangan lupa. Kalian. Atur lagi. Image size. Menjadi ukuran. 3840. Lalu, selesai. Dan, height-nya kalian atur lagi. Jadi, 2160. Lalu, selesai. Dan, ok. Nah, disini kalian tambahkan lagi untuk mencontohkan. Yaitu, pergi ke icon plus. From gallery. Nah, disini sudah saya siapkan untuk banner. Banner yang direkomendasikan itu. Kalian, kalian bisa perkecil sesuai ukuran yang ada tulisan area amat. Kalian, kalian sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai seperti ini. Jika sesuai seperti ini. Kalian langsung saja hapus yang contohnya ini. Nah, pergi ke kotak 2 ini. Icon kotak 2 ini. Lalu, pilih transparent atau transparan. Nah, sekarang, banner youtube-nya sudah jadi ya. Kalian pergi ke save. Dan, save as image. Dan, formatnya kalian terserah. Disini saya mau pakai png. Dan, custom-nya kalian ganti menjadi ultra. Dan, save to gallery. Nah, tinggal kalian upload saja. Banner yang kalian edit tadi. Segitu saja tutorial dari saya. Nah, itu tadi tutorial untuk membuat header. Atau juga disebut banner youtube channel. Semoga kalian paham dan bermanfaat ya. Jangan lupa like videonya, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.